Oke, semua balik lagi sama gue, Erso Fetan Somaki Jadi kali ini gue pengen menggunakan Heraguinifer ya guys ya Tapi sebelum kita lanjut, ternyata banyak dari kalian yang nonton video gue masih belum subscribe ke channel ini Yuk bantuin gue buat ngejar 4 juta subscriber, gratis kok, thank you dan enjoy videonya Ini masih sama dengan rank yang di bawah Glory, kalian bisa menggendong-gendong menggunakan Hero XP line ini guys ya Jadi sekarang ada baru nih guys ya Ada Tutor 7, Tutor 7 versi XP gendong ya Jadi di game sebelumnya gue udah pernah buat juga guys, Tutor 7 gendong di bawah Glory menggunakan Leon Mord Kali ini kita menggunakan Guinevere ya teman-teman ya Jadi kita sekarang masuk dulu ke dalam emblemnya guys Untuk emblemnya gue disini menggunakan Rupture Dan ininya Bergen Hunter, ininya Lethal Ignition guys ya Untuk emblemnya Mage, disini Mage kita nyari Magic Penetration ya untuk Guine Nah, untuk buildnya itu disini kita bikin ke arah yang full damage Kita ambil dulu yang punya orang deh ya Kita belum setting di dalam gamenya Nah ini paling make sense nih untuk damage ya Oke, berarti kita setting ulang emblemnya dulu guys Rupture, Bergen Hunter Lethal Ignition Nah Oke untuk emblemnya seperti ini dan untuk spellnya kita menggunakan Execute disini teman-teman Build yang digunakan adalah Arcan Boots Genius Wand, Concentrate, Divine Glaive, Holy Crystal, Immortality Disini kenapa gue menyatukan Genius Wand dan Divine Glaive guys Genius Wand itu untuk menggendong early gamenya Dan Divine Glaive itu untuk menggendong ke arah mid game sampai late gamenya ya teman-teman Jadi kalau misalnya dua item ini disatukan tetap sakit ya Sakit banget malah Nah Concentrate ini kita untuk sustain dari segi landingnya teman-teman Dari segi landingnya Dan Holy Crystal ini untuk nge-boost di late gamenya Jadi kita sudah hampir maksimal magic extra nya ya Oke disini kita melawan Chow Assassin guys Mari kita bikin Chow nya tidak berkutik ya guys ya Ingat guys di Tutor 7 kali ini Gue pengen ngasih tau lagi ke kalian Selalu melihat spell musuh guys Selalu melihat emblem musuh guys ya Spellnya gak ada yang purify kecuali Louis Chow nya emblem Assassin Menggunakan Rupture, Master Assassin Lethal Ignition Disini Chow nya sangat empuk banget Kita disini unggul dalam segi spell Dia flicker gue execute Jadi kalau misalnya di baku hantam Udah pasti menang kita karena kita punya execute Oke Langsung aja kita guys ya guys Target kita ada banyak guys disini Semua bisa kita lahap Semuanya bisa kita makan teman-teman Karena mereka semua empuk-empuk ya Oke kita jual sepatu ya guys Jangan lupa beli misteri Chow decks dulu guys Kita ke arah ini Kalian kalau main Gwyn jangan takut guys Kalian main Gwyn ambil ambush sini aja guys ya Kita lihat Chow nya ada di arah mana guys Oke Chow nya disitu guys Kita cicil trip dulu Mana tau dia bego Batekin gue dia yang mati guys ya Gak mau flicker ya Oke dia kalau gak farming dia ilang berobak guys Astagfirullahaladzim Oke mati disana Dia ngapain flicker ya Terpanis ya Itu yang gue bilang guys Karena kita punya execute Jadi kita unggul landingnya ya Sepatu penet guys Kita diem disini dulu Nah diem disini dulu biar dapat duit ya Oke tercicil disana Ini suaranya terlalu gede nih guys Kita kecilin dulu Kita udah unggul landing ya Kalau misalnya udah unggul landing kayak gini Kalian ambil jungle gak masalah guys Karena dia udah gak mungkin nyamperin guys Kali ini gue pengen ngasih ke kalian guys ya Hero exp lane yang bisa menggendong ya Agar kalian itu Tidak selalu menggunakan hero badan gitu temen-temen Cuman kalian harus belajarnya itu dengan sesama ya Bener-bener harus on point belajarnya guys Oke nyantai guys Kita coba hantamnya di turtle nanti ya temen-temennya Nice banget Oke Haya disitu guys Kita lihat kita lihat kita lihat Oh Mati Haya tanpa mengeluarkan execute Ini bonus guys Kalau kalian udah mengeluarkan execute kayak gini guys Apa tidak mengeluarkan execute Landing kalian masih kuat guys melawan cowoknya ya Kita execute guys Oke mati disana Waduh yang dapet turtle nya si Pale guys ya Tenang guys Gue jamin kalau misalnya tutor 7 exp yang hero-hero gendong Gue usahakan MVP guys ya At least yang penting gamenya menang guys Tujuan video ini dibuat agar kalian bisa mudah Menuju honor dan glory ya temen-temen ya Kalau untuk di mythic imam menggunakan gwendamage itu Bisa gue bilang sulit ya Karena balik lagi dengan hero-hero meta yang digunakan musuh ya Nah kita lagi leading kayak gini guys Kita gak ada execute 20 second Tapi kita tungguin aja guys si cowoknya ya Kita udah jenius guys Santai santai dia udah ada stack guys Di kepalanya Dia masih ada stack di kepalanya guys Nah kita ulti langsung Betapa pentingnya Kalian memperhatikan stack guinevere di atas kepala guys Jadi bisa seperti itu ya temen-temen ya Disini kita udah unggul banget Jadi kalian gak perlu ribet-ribet nge skill 2 guys Terima kasih sama Moonton nih udah mempermudah guinevere ya guys ya Cuma kalian harus detail guys Sudah hancur atas kita bikin concentrate guys ya Udah 4-0 Lanning atas sudah pasti aman banget guys ya Gue jamin guys Oke santai 5 second ulti kita guys Masih lagi guys Sudah unstoppable ya kita ya Udah undefeated guys Land atas sudah punya kita guys Nah disaat udah seperti ini guys Jangan kalian cuekin temen-temen kalian ya Kita hajar aja guys Mati ya Mau ngegang gue apa cuma guys Karena kita udah leading item guys ya Dan dengan emblem seperti ini guys Damagenya itu gak ada obat guys Kita tes damage ke Chow Tanpa ulti nih guys ya Sabar Oh Chownya sampe stress guys Pindah bawah guys ya Berarti kemungkinan yang bakal ngisi atas Adalah Hayabusa guys Mana ya dia ya Kita tungguin disini guys Ini udah pasti kita free kill Mau siapapun yang lewat guys Kita pasti free kill satu Kita ada ultimate guys Dia gak mungkin Gak mainin lane atas ya temen-temen ya Oke nyantai Santai kita sabar dulu aja guys Menunggu lama itu gak masalah kok guys ya Oke Oke pada di bawah ya Udah pada takut ya Kalau misalnya ke arah atas Jadi kalau misalnya kayak gini Kita tinggalin aja guys Kita mau gerak ke arah bawah Sebisa mungkin jangan keliatan creep ini guys Tujuannya itu agar musuhnya Gak bisa baca pergerakan kita guys Nah kita dapet jungle Apa Jalan sini kan Nah mati ini Haya guys 100% guys Haya gak harusnya mati guys Oke mana Haya ada di redbox Berarti Buset Gak Haya deh guys Meluncur Oke dapet 2 kita ya guys ya Perfect flank dari kita Looking for triple kill Almost ya Haya nya maju lagi guys Jadi kita lepas Kita langsung target ke arah belakangnya Kalau gue gak nutupin belakangnya Team fight team gue yang kalah guys Merelakan tower atas Untuk dapet 2 kill dan bantu team Gak masalah ya temen-temen ya Oke Karena Mobile Engine itu It's all about team fight guys Team ya Bukan personal guys Walaupun kita sekarang lagi mainnya solo Kalian tetap harus merendahkan Ego kalian ya Menurunkan ego Sorry Menurunkan ego kalian Agar team fightnya menang guys Team kalian Oke Kita bantu lagi temen-temen Santai lagi Oke Haya ulti creep disitu For nothing Oke Hampir kena ya Haya nya gak pasen dikit guys Mati tuh guys ya Ngambus lagi Kan kita lagi leading kayak gini guys Jangan sering-sering nongol di map ya Kalau misalnya kalian menggunakan guinevere temen-temen Jangan sering-sering pokoknya kalian nongol di map ya Kita bantu clear off guys Biar para meshnya gerak ke arah bawah Tunggu disini guys Lansi kita lagi ini Mati disini Meluncur Sudah legendary Oh bawa kita disiksa lagi Kita sikat guys Kita sikat ya Mereka tidak sadar Hayanya mati guys Nih pasif kita penuh guys Pasif kita penuh Langsung kita sikat ya guys Sudah legendary guys Skill 1 Kena Skill 1 Oke kena Mati Double kill Sudah ya guys ya Sudah 11-0 kita disini temen-temen Nah next itemnya Kita holy crystal guys Nah disaat holy crystal sudah jadi Harusnya sesuai level gue guys Level 12, 13, 14-an ya Atau 15 ya Oke Mantap Disini kita Coba mempredik ya Dimana hayabushanya guys Oh kita bunuh cow aja guys ya Cow mati guys Gak perlu kalian mengeluarkan execute guys Itemnya terlalu jauh soalnya Meluncur Gak usah execute guys Sudah pasti mati guys Kalian simpen execute kalian Untuk yang lebih penting guys Mana tau momen ada yang lebih alert kan Oke hayanya ketinggalan guys ya Dia tadi mau ngegang Cuman gagal guys disini Mati nih hayanya Kita KS aja nih Oke sabar dulu guys Gila Sakit banget magicnya ya Nice Disini mati guys Wala Wala Kena vale guys Cuman gak apa-apa Tim kita melakukan banyak juga ya guys Tret Tret Kita sekarang main lane bawah guys Main lane bawah itu Tujuannya itu Untuk ngehantam cow-nya Untuk ngehantam hayanya guys Biasanya assassin itu Suka main samping guys Kalo misalnya assassin yang main di tengah Dia bakal carry guys ya Ini udah pasti ada orang di bawah guys Karena musuhnya lagi carry Mereka butuh farming Otomatis dihindarin guys Nah contohnya seperti ini ya guys ya Kita gak perlu ulti guys Gimana ya busanya guys Oke Balik lagi dia kesini ya Wut santai-santai guys ya Gak boleh terlalu nafsu guys Ingat Ingat lane bawahnya juga Harus dibagusin dulu teman-teman Kita gak boleh Kayak cuma ngekill-ngekill doa Bang kita harus ngekill juga Tujuannya agar Pressure-nya dapet ya teman-teman ya Oke Level 12 kita disini udah punya holy crystal Teman-teman kita tinggal bikin emo aja ya Kita cover clean ya guys Kita cover clean ya ya Sentai-sentai Teman kita ngelort tiba-tiba ya Mati guys Gak perlu kita pake ulti guys Karena targeting kita ada yang lebih penting guys Melu Wah Tipis banget Tapi clean kita ngepuss bawah ya Sudah 16-2 guys disini ya Menggunakan hero XP gendong guys Dengan build dan emblem seperti itu Dan cara mainnya seperti itu ya teman-teman ya Emang Gwyn ini hero gendong guys Di segi XP land ya Cocok banget buat kalian yang suka ngekill-ngekill Penggunakan Gwyn guys Dengan build seperti ini ya Biar kita lebih survive Kayaknya kita hantek wiras dulu teman-teman Hanabi game juga lumayan Sangat di belakang ya Kita prediksi ini dulu guys Oke gak ada orang guys Defense bawah bro Kita defense atasnya teman-teman Seperti ini gue harus balik guys Gue harus balik ini teman-teman Ke defense ke defense santai Oke triple kill ya guys ya Pasif kita merah guys Mega kill sudah Oke flicker disitu ya guys ya Kita coba mangsa hero lagi guys Kita udah hantek wiras nih Harusnya dia gak bakal expect nih Gue di kick gak masalah guys It's tidak kena Gue di kick gak masalah gitu Tenang Karena kita bikin antuk wiras ya guys Kita alat teman-teman Santai dulu heal dulu guys Sabar 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 Estes Estes yang ngapain ikutin gue terus ya guys ya Dapet pale Kita tutup sininya guys Mati Rata harusnya mereka teman-teman Tarik Nice Kita potong atas aja Aman guys ya Oke mati Kita ngelord ya teman-teman ya Ini sudah menggendong parah Masa iya gak menang guys Game nya guys ya Rada lucu sebenarnya Kalau kalah ya Kita cari hayo busanya guys Oke gak ada disitu guys Nah busanya disini guys Heal Nice banget Nice banget ya Nice timing bro Kita kejar hayo kah Oke gak perlu ya guys ya Tetap objektif guys Tetap objektif Kita gak boleh nafsu ngekill-ngekill doang ya Bagusin atasnya Land bawa udah pasti bagus guys Semoga teman gue tidak mati ya Nice banget Nice banget Nunggu momentum guys Oh my god Hayanya kena guys Nyantai nyantai Sakit banget ya Falengnya ya guys ya Harus pelan-pelan Disini kita teman-teman Tenang tenang Push 3 lane Biar mega creep guys Nice banget Disitu Langsungnya dapet Louis ya Meluncur Oke Mati satu-satu mereka teman-teman Akan kita disini menang teman-teman Ingat target guys Inget target Nice We won guys ya We won Hayanya hidup 5 detik guys Kita siapin skill 2 kita guys Atau gak perlu Oke gak perlu guys Kita N aja Nice Jadi itu adalah hero Yang bisa menggendong DXP land Rank Mythic Glory ke bawah Bisa guys ya Dengan build seperti ini Emblem seperti ini Dan Gaya mainnya Seperti ini juga ya guys ya Kita lihat disini kita berhasil mendapatkan 25 kill teman-teman ya Dan damage yang kita hasilkan disini adalah 41% Damage turretnya 38% Damage ticketnya di 21% Oke jadi segitu aja guys video dari gue Semoga kalian bisa mendapatkan ilmunya Dan semoga bermanfaat buat kalian semua Semoga rank kalian juga naik Bisa mencapai sampai glory atau immortal ya guys ya Kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa di like Di subscribe Di share ke teman-teman kalian Bye bye Semua gamer Pasti pernah merasakan kejadian ini Di saat kalian top up diamond Sudah transfer Tapi diamond gak masuk-masuk Sudah beli diamond Tapi toko sebelah lebih murah Atau Sudah transfer Selleringnya menghilang Ih Serem Tapi Tidak akan terjadi di r2ggamingstore.id Dengan proses top up yang cepat Aman dan tak percaya Kalian gak usah sampai kebingungan Apalagi sampai nangis Karena kalian gagal Pamer skin ke depan teman-teman kalian Selain harga yang bersaing Dan juga banyak promo Akan membuat kalian semakin betah Untuk top up di r2ggamingstore Tunggu apa lagi? Klik link di deskripsi Untuk top up diamond kalian Di r2ggamingstore.id Gamernya para sultan Eh mbak Aku lagi syuting mbak Eh Eh Ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton